Badan Narkotika Nasional meringkus 8 napi warga negara asing selasa malam 27 November. Mereka yang merupakan gembong narkoba jaringan internasional ditangkap di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap dan Tanjung Gusta Medan. Menurut Kepala Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Brigjen Benny J. Mamoto, mereka yang diringkus terdiri dari SO alias M, ON, YM alias B, HC, ME, R, HS, dan SM. Dari kedelapan pelaku yang ditangkap, salah satunya pernah diamankan BNN dengan kasus yang sama. Selain itu, salah seorang dipenjara karena kasus pembunuhan dan di polis hukuman mati sekarang menjadi bandar narkoba yang mengendalikan jaringan dari dalam lapas. Kedelapan tersangka kini mendekam di ruang tahanan BNN. Dari Jakarta Timur, Dini Jainudin dan Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.